Pelaksanaan ibadah umroh telah dibuka secara luas oleh pemerintah Arab Saudi Bahkan untuk peraturan karantina juga sudah ditiadakan lagi Sehingga para jamaah yang hendak melaksanakan ibadah umroh dapat lebih nyaman dan khusus dalam beribadah Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan Kasiman Mahmud Deski Mengimbau kepada segeda pasyarakat Pekalongan tidak perlu khawatir Apabila hendak pergi ke kota Suci Mekah Pasca masa pandemi berakhir, pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali masjidil haram Untuk para jamaah muslim di seluruh penjuru dunia Terlebih untuk pelaksanaan ibadah haji juga sudah dibuka dengan kuota sebanyak 1 juta untuk seluruh muslim sedunia Dimana untuk pemerintah Indonesia mendapatkan kuota sebesar 48% Mengingat jumlah umat muslim terbanyak di dunia saat ini adalah negara Republik Indonesia Mudah-mudahan kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi Bahwa pelaksanaan umroh sudah dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia Bagi yang ingin berumroh ke Tanah Suci Dan Alhamdulillah regulasinya sudah terbuka lebar Dan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia Dan ini adalah posisi yang berumroh dan beribadah Agiat Lazuardi, Patik TV, melaporkan